Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan jangan lupa Kegiatan Di luar Tetap menerapkan protokol kesehatan Oke pada kesempatan hari ini Kita akan melanjutkan Pembelajaran perkuliahan kita Dalam mata kuliah inovasi media pembelajaran biologi Nah Silahkan teman-teman perhatikan Nanti untuk pertemuan hari ini Di akhir sesi akan ada tugas kelompok ya Nanti silahkan tugas kelompoknya Dikerjakan Kemudian nanti hasilnya Dikumpulkan melalui Kologi ya Nah nanti ada tugas 1, 2, 3, 4 Jadi ada 4 soal Nanti silahkan Soal yang nomor 1 misalkan Itu untuk kelompok 1 2 untuk kelompok 2 3 untuk kelompok 3 3, 4 Untuk kelompok 4 Bila ada kelompok 5 atau 6 Maka diulang lagi dari Soal 1 untuk kelompok 5 2 untuk kelompok 6 3 untuk kelompok 7 Dan seterusnya Seperti itu ya Maka dari itu silahkan Disimak baik-baik Materi Yang saya sampaikan Pada hari ini Nanti apabila Ada pertanyaan Bisa Disampaikan Melalui WA Group Atau Jabri ke Saya Oke Kita akan mulai Pembelajaran Pada Hari ini Silahkan Diperhatikan Oke Kita Muasabah Terlebih dahulu ya Ada Potongan Ayat ya Inna Allaha La Yugayru Ma Bikawmin Hatta Yugayru Ma Bi Anfusihim Surat Ar-Ra'du Ayat 11 Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan suatu kaum Sehingga mereka Merubah Keadaannya Sendiri Oke Sekarang Kita masuk ke Pengertian dari Hakikat Belajar Dan sumber Belajar Oke teman-teman Tahu gak sih Apa itu Belajar Oke Betul banget ya Kalian Sudah Mengalami Belajar Mulai dari mana Ya Betul sekali Mulai dari Kandungan ya Kalian Diajari oleh Ibu Oleh ayah ya Kemudian Belajar pun Bisa dilakukan Secara formal Maupun Non Formal Oke Secara Pengertian Kita lihat Kita cek ya Cek Apa itu Belajar Belajar Merubahkan Usaha Yang dilakukan Oleh seorang Melalui Interaksi Dengan lingkungannya Untuk Merubah Beri Laku Jadi Belajar Suatu proses Proses Interaksi ya Sehingga Terjadi Suatu perubahan Ke arah yang lebih Baik Tujuan dari Belajar Terjadi Perubahan Ke arah yang lebih Baik Kalau belajar kok Outputnya Tidak baik Tidak memuaskan Berarti Masih Perlu ada Pemenahan Pada Pada prosesnya Kita lihat Contoh dari Belajar Contohnya Dari Pembohong Menjadi Jujur Itu ya Tadinya Dia itu Seorang Pembohong Lama-kelamaan Menjadi Jujur Bukan Lama-kelamaan Menjadi Pembohong Kemudian Pembangkang Menjadi Penurut Dalam Belajar Itu ada Tiga Aspek Yang Perlu Dipahami Ada Kognitif Afektif Dan Skomotorik Sudah Dapat Pengertian Ini Lanjut Berikutnya Yaitu Tentang Apa Yang Dimasuk Dengan Sumber Belajar Teman-teman Tahu ya Tadi Udah Bahan Betul Tentang Apa Itu Belajar Aspeknya Ada Kognitif Afektif Skomotorik Kognitif Berarti Pengetahuan Afektif Sikapnya Skomotorik Apa Keterampilan Betul Sekali ya Sekarang Masuk Ke Sumber Belajar Kalau Sumber Belajar Apa Teman-teman Pernah ya Kalian Belajar Terus Menggunakan Sumber Belajar Kita Cek Bersama Ya Oke Sumber Belajar Adalah Semua Sumber Baik Berupa Data Orang Atau Benda Yang Dapat Dikunakan Untuk Memberi Fasilitas Atau Kemudahan Dalam Belajar Bagi Pembelajar Jadi Semua Sumber Semua Media Yang dapat Digunakan Sebagai Fasilitas Untuk Pembelajar Betul Sekali Sumber Belajar Itu ada Beberapa Macam Ada 6 Kalau disini Nanti teman-teman Bisa Menambahkan Lagi Dan Mencari Referensinya Di Jurnal Jurnal Atau Di Buku Lainnya Yang Pertama Sumber Belajar Itulah Pesan Ajaran Atau Informasi Yang Akan Disampaikan Oleh Komponen Belajar Lain Yang Dapat Berubah Ide Fakta Ajaran Nilai Dan Data Yang Kedua Orang Manusia Bahan Perangkat Medianya Peralatan Kemudian Teknik Prosedur Langkah-langkah Yang Keenam Lingkungan Atau Latar Itu Situasi Kondisi Di Sekitar Saat Terjadinya Proses Belajar Mengajar Sudah Baham Sampai Disini Ada Pertanyaan Teman-teman Mudah Apa Itu Belajar Dan Apa Itu Sumber Belajar Kemudian Ditinjau Dari Tipe Atau Asal Usulnya Sumber Belajar Dapat Dibedakan Dua Ingat Ya Ditinjau Dari Tipe Atau Asal Usulnya Sumber Belajar Tadi Dapat Dibedakan Dua Yang Pertama Sumber Belajar Yang Dirancang Atau Learning Resort By Design Pengertian Yaitu Sumber Belajar Yang Memang Sengaja Sengaja Dibuat Dengan Tujuan Sebagai Pembelajaran Oke Sumber Sumber Belajar Ini Sumber Belajar Yang Dirancang Tadi Sering Disebut Dengan Istilah Bahan Bahan Ajar Atau Bahan Pembelajaran Contohnya Apa Contohnya Yaitu Buku Pelajaran Kalau Kalau Dulu Buku Diktat Teman Ketika Sekolah Di SD SMP SMA Masih Membawa Buku Pelajaran Kemudian Bahan Ajar Bahan Ajarnya Kalau Di Perkulian Banyak Dari Buku Bisa Dari Internet Bisa Program Audio Rekaman Program Slide Suara Atau PPT Bernarasi Kemudian Transparasi Kalau Ini Sudah Tidak Digunakan Lagi Yang Kedua Adalah Sumber Belajar Yang Sudah Tersedia Dan Tinggal Dimanfaatkan Kita Tidak Perlu Membuatnya Sudah Disediakan Dan Sudah Ada Contohnya Atau Pengertiannya Dulu Ya Pengertiannya Dulu Adalah Sumber Belajar Yang Tidak Secara Khusus Itu Dirancang Untuk Keperluan Pembelajaran Namun Dapat Ditemukan Dipilih Dan Dimanfaatkan Untuk Keperluan Pembelajaran Jadi Sumbernya Itu Tidak Hanya Digunakan Untuk Belajar Bisa Untuk Perluan Lain Tapi Ketika Untuk Proses Belajar Mengajar Juga Bisa Contohnya Apa Ini Misalkan Pejabat Pemerintahan Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Sumber Belajar Misalkan Kita Belajar IPS Pejabat Pejabat Pemerintah Tentang Nama-nama Menteri Kemudian Nama-nama Tokoh Daerah Di tempat Tinggal Kita masing-masing Mulai dari Kepala Desa Sampai Perangkat-perangkatnya Kemudian Ada Tenaga Ahli Misalkan Tenaga Ahli Apa ya Perbengkelan Bisa Kemudian Tenaga Ahli Dalam Memasak Koki Kemudian Pemuka Agama Ustadz Kiai Nah Itu Sebagai Perujukan Kita Untuk Menimba Ilmu Olahragawan Itu Sebagai Sumber Belajar Juga Nanti Sebagai Mentor Kita Sebagai Pelatih Kita Kemudian Ada Pula Kebun Binatang Kebun Binatang Kebun Binatang Kebun Binatang Yang sering Kita manfaatkan Jurusan Biologi Sering Berkunjung Kebun Binatang Untuk Melakukan Pengamatan Berlaku Hewan Morfologi Hewan Dan Sebagainya Kemudian Waduk Berkaitan Buat Dengan Biologi Di Waduk Kita Akan Mempelajari Ekosistem Kemudian Ekologinya Dan Sebagainya Oke Tingkat-tingkat Ya teman-teman Ada Dua macam Sumber belajar Jika Ditinjau Dari Tipe Atau Asal Usulnya Tadi apa Yang pertama Ya Betul sekali ya Yang pertama Ada sumber belajar Yang dirancang Contohnya Apa tadi Betul Ada buku Pelajaran Bahan Ajar Yang kedua Oke Mantap Sekali Betul ya Sumber Belajar Yang sudah Tersedia Dan tinggal Dimanfaatkan Ayo Contohnya Apa tadi Contohnya Oke Betul Banget ya Contohnya Ada tenaga Ahli Tadi Ada Kebun Binatang Ada Waduk Ada Pemuka Agama Oke Berarti Sampai Sini Paham Ada Pertanyaan Lagi Kalau Tidak Kita Ke Slide Berikutnya Oke Kita Masuk Ke Slide Berikutnya Kita Akan Mengenal Tentang Komponen Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Oke Teman Teman Masih Masih Tau Tau Tidak Kalian Tentang Komponen Kegiatan Belajar Mengajar Ada Yang Tau Mungkin Kalian Salah Satu Salah Dua Salah Semuanya Tidak Ya Masih ingat Saya yakin Pasti Teman Teman Masih Ingat Komponen Komponen Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Kita Cek Bersama Sama Cek 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 Yang Pertama Ada Siswa Kemudian Ada Guru Ada Metode Ada Guru Lingkulu Ada Sarana Prasarana Ada Lingkungan Alam Lingkungan Sosial Lingkungan Budaya Disini Lihat Oke Yang berikutnya Setelah Kita Memahami KPM Tadi Komponen Komponen Kita Bisa Melihat Apa Teman Teman Ya Kompetensi Siswanya Kompetensi Siswa Kemampuan Siswa Itu Dipengaruhi Oleh Beberapa Hal Ini Teman Teman Bisa Dilihat Segitiga Kompetensi Siswa Ada Modus Verbal Visual Dan Berbuat Atau Tindakan Betul Ya Kompetensinya Ini Ya Kompetensi Kompetensi Itu Bisa Dicapai Atau Bisa Maksimal Itu Beberapa Cara Ini Dari Sekitiga Dari Paling Ujung Sampai Ke Dasar Semakin Semakin Bagus Misalkan Ini Misalkan Kemampuan Modus Verbal Visual Berbuat Modus Verbal Visual Berbuat Ini Misalkan Kemampuan Kompetensi Siswa Melalui Membaca Biasanya Hanya Dapat Diserah Berapa 10% Bener Enggak Teman Pasti Ketika Kalian Membaca Misalkan Membaca Buku Pelajaran Bosan Enggak Kalian Pasti Bosannya Suruh Membaca 10 Halaman Pasti Pada 5 Halaman Sudah Capek Kemudian Dengan Mendengar Nah Mendengar Ini Ada Peningkatan 20% Itu ya Karena Seorang Itu Biasanya Ada Yang Tipenya Mendengar Belajar Dengan Mendengar Saja Sudah Bisa Ada Pula Yang Biasa Saja Tapi Bisa Nyangkut Materinya Pembelajarannya Kemudian Sudah Membaca Mendengar Melihat Saja Bisa Enggak Bisa Kompetensinya Meningkat 30% Misalkan Kita Melihat Suatu Proses Proses Apa ya Misalkan Proses Tumbuhnya Kecambah Jadi Diamati Melalui Pengamatan Saja Itu bisa 30% Yang Di Diperoleh Atau Dibahami Kemudian Sebagian Kebawah Lihat Dan Dengar Kemudian Katakan Langsung Melalui Speaking Itu ya Itu bisa Meningkatkan 70% Kemudian Sudah Dikatakan Kemudian Sekaligus Dilakukan Jadi Kalian Belajar Itu sambil Mengajarkan Ke orang Lain Kemudian Di Aplikasikan Dipraktekan Semakin Bagus Jadi Tingkatannya Seperti ini Teman-teman Keputensinya Setelah Mampu Membelajarkan Kembali Dan Mampu Melakukan Itu akan Sangat Bagus Sehingga Outputnya Nanti Itu juga Maksimal Sesuai Dengan Harapan Sesuai Dengan Tujuan Pendidikan Oke Setelah tadi Mengetahui Tingkatan Keputensi Siswa Yang harus Dilakukan Step by step Jadi Semakin Kebawah Semakin Ada Tindakan Saling Membelajarkan Kemudian Dipraktekan Itu Tingkat Pemahamannya Akan Lebih Bagus Ini Ada Tokoh Tokoh Bersuf Konfusius Pada Tahun Seribu Beratus Tahun Lalu Dia itu Memberikan Suatu Motivasi Atau Tata-kata Mutiara Atau Khot Khot Yang bunyinya Ini Apa ini ya Bunyinya Bahasa Cina Kalau Masalah ya Mungkin Teman-teman Yang bisa Bahasa Cina Nanti Bisa Dikoreksi Ni Sing Ni Wan Chi Ni Can Ni Siang Ni Kun Ni Cetok Apa Artinya Teman-teman Yuk Yang bisa Bahasa Mandarin Bisa Menterjemahkan Mungkin Oke Kita Cek Bersama-sama Cek Cek Oke Artinya Ni Sing Ni Wan Chi Kamu Dengar Kamu Lupa Ni Kan Ni Siang Kamu Lihat Kamu Ingat Ni Kun Cetok Kamu Beberapa Detik Atau Menit Itu Sudah Lupa Kalian Turun Tangga Biasanya Juga Lupa Tadi Apa sih Yang Diajarkan Di Mata Kuliah A Wah Orang Ngerti Wok E Di Rumah Nanti Tanya Si A Loh Sing Nyadet Gitu Kan Kemudian Kamu Lihat Kamu Ingat Biasanya Yang Kamu Lihat Itu Sudah Ditingat Misalkan Tadi Temenmu Pakai Baju Kuning Itu Bisa Ditingat Oh Tadi Temen Temen Saya Bajunya Warna Kuning Dia Baru Berada Di Rumah Makan A Kamu Kerjakan Kamu Paham Misalkan Temen Nih Di Biologi Ini Setelah Mendapatkan Materi Asistensi Materi Perkuliahan Kemudian Kita Praktik Kum Kan Betul Sekali Sehingga Temen-temen Paham Dengan Teorinya Misalkan Bagaimana Bentuk Jantung Organ Jantung Morfologi Jantung Bagaimana Maka Perlu Adanya Pembedahan Perlu Adanya Pengamatan Selain Selain Berikutnya Setelah Temen-temen Tadi Memahami Tentang Komponen Komponen Pembelajaran Terus Tingkatan Kompetensi Kita Masuk Ke Inti Dari Inovasi Media Pembelajaran Biologi Oke Temen-temen Ada Pertanyaan Ini Apakah Kalian Tahu Nah Soalnya Ini Apakah Inovasi Dengan Modifikasi Itu Sama Ada Yang Bisa Menjawab Coba Di Browsing Dulu Browsing Di Internet Atau Dicek Di Kamus Atau Dicek Di Huku Silahkan Nah Oke Kita Lihat Pengertiannya Terlebih Dahulu Melalui Gambar Ini Gambar A Gera-gera Ini Apa Ini Ini Termasuk Inovasi Atau Modifikasi Kemudian Gambar B Motor Ini Yang Disukai Oleh Cowok-cowok Modifikasi Betul Modifikasi Motornya Sedangkan Yang Makan Mie Ini Adalah Inovasi Sebuah Inovasi Makan Mie Kemudian Ada Kipas Angin Portable Biar Makan Mie Tidak 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 Kepanasan Jadi Dari Dua Gambar Ini Bisakah Teman-teman Memberikan Pengertian Dari Inovasi Atau Pengertian Dari Modifikasi Sudah Ketemu Di Kampus Dan Bukunya Oke Kita Cek Bersama Sama Pengertian Oke Kita Cek Bersama Sama Pengertian Dari Inovasi Dan Modifikasi Ini ya Miewnya Dua Kita Cek Miewnya Ya Betul Sekali ya Suatu Penemuan Baru Yang Berbeda Dari Yang Sudah Ada Atau Yang Sudah Dikenal Sebelumnya Disini Ditekankan Kembali Yaitu Suatu Penemuan Baru Inovasi Kemudian Ada Modifikasi Cara Merubah Sebuah Barang Dari Yang Kurang Menarik Menjadi Lebih Menarik Tanpa Menghilangkan Fungsi Aslinya Serta Menampilkan Bentuk Yang Lebih Bagus Dari Aslinya Terkadang Ingat ya Modifikasi Ini Justru Membuat Tidak Baik Atau Dampaknya Jelek Seperti Halnya Tadi Motor Modifikasi Motor Itu Terkadang Motor Yang Sudah Standar Dimodifikasi Malah Hasilnya Tidak Bagus Saham Sampai Disini Teman Teman Oke Nah Sekarang Slide berikut Ini Ada Pertanyaan Oke Teman Teman Coba Sebutkan Apalah Gisi Contoh Dari Inovasi Dan Modifikasi Silahkan Teman Teman Cari Dicadat Bisa Dari Pengalaman Pribadi Inovasi Silahkan Teman Teman Kerjakan Coba Sebutkan Contoh Dari Inovasi Dan Modifikasi Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Teman Teman Lakukan Misalkan Dicadat Dulu Nanti Di Difoto Nah Nanti Kemudian Bisa Di Upload Di Psikologinya Nanti Ada Tugas Tolong Dicadat Dulu Kemudian Nanti Dikerjakan Dan Outputnya Nanti Berubah Foto Dari Pengerjaan Teman Teman Biar Tidak Bersen Lagi Biar Lebih Semangat Lagi Ada Hadis Silahkan Teman Teman Baca Kira-kira Bunyinya Apa Baca Apa Deja Ada Arab Gundul Tanpa Sandangan Ada Ada yang Tahu Ya Pintar Banget Artinya Ini Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain Disriwayat Ahmad Bunyinya Bagaimana Tadi Sebaik Manusia Adalah Yang Baling Bermanfaat Jadi Teman Teman Jadilah Manusia Yang Menadangkan Manfaat Selalu Bermanfaat Dimanapun Kapanpun Di setiap Waktu Di setiap Saat Semangat Jadi Orang Yang Bermanfaat Oke Tadi Teman Teman Sudah Mengetahui Pengertian Dari Inovasi Maka Yuk Kita Bersama Sama Mengartikan Dari Pengertian Inovasi Media Pembelajaran Biologi Kita Cek Dari Arti Per Perkata Dulu Cek Arti Dari Inovasi Suatu Penemuan Baru Yang Berbeda Dari Yang Sudah Ada Atau Yang Sudah Dikenal Sebelumnya Yang Berikutnya Media Berantara Segala Sesuatu Yang Digunakan Untuk Menyampaikan Pesan Atau Informasi Dari Sumber Kepada Penerima Pembelajaran Interaksi Guru Siswa Pada Kegiatan Belajar Mengajar Kemudian Ada Biologi Ilmu Yang Mempelajari Makhluk Hidup Jadi Teman-teman Bisakah Kalian Memberikan Pengertian Dari Inovasi Media Pembelajaran Biologi Yuk Silahkan Coba Dirangkai Pengertiannya Dari Ini Arti Masing-masing Kalimat Ini Masing-masing Kata Maaf ya Pengertian Masing-masing Kata Silahkan Dirangkai Membentuk Pengertian Dari Inovasi Media Pembelajaran Pembelajaran Biologi Oke Ada yang sudah Ketemu Silahkan Yang sudah Ketemu Dikip dulu Nanti Kita Tocokkan Bersama-sama Betul gak sih Pengertian Kalian Apakah Ada Kekurangannya Silahkan Dilengkapi Di Slide Berikutnya Kita Cek Bersama-sama Pengertian Dari Inovasi Media Pembelajaran Biologi Silahkan Baik-baik Jawabannya Sesuaikan Dengan Jawaban Yang telah Teman-teman Kerjakan Tadi Apakah Jawaban Teman-teman Sesuai Atau Kurang Bisa Dilengkapi Nanti Pengertian Adalah Inovasi Media Pembelajaran Biologi Adalah Segala Penemuan Baru Yang Dapat Digunakan Untuk Membantu Proses Pembelajaran Biologi Agar Lebih Jelas Dan Mudah Dipahami Bagaimana Teman-teman Dengan Jawaban Kalian Sudah Betul Oke Mantap Sekali Ya Ternyata Sudah Banyak Yang Betul Jadi Intinya Membuat Proses Belajar Mengajar Itu Lebih Jelas Dan Mudah Dipahami Itulah Inovasi Media Pembelajaran Nah Sekarang Yang Ditinggu Tunggu Telah Tiba Untuk Refresing Kalian Biar Di rumah Tidak 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 Jenuh Silahkan Teman-teman Membuat Kelompok Kayak Ini Kelompok Diskusi Selahkan Dicadat Atau Difoto Boleh Untuk Tugasnya Untuk Kelompok Satu Tugasnya Yaitu Jelaskan Mengapa Perlu Melakukan Inovasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Nomor Dua Jelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Media Pembelajaran Dan Alasan Menggunakan Media Pembelajaran Yang Ketiga Ini Buatlah Komik Yang Menceritakan Tentang Sistem Pencernaan Komiknya Ada Batasnya Ini Minimal Tiga Maksimal Lima Lembar Dikerjakan Dalam Ketas HVS Kemudian Nanti Ketika Pertemuan Berikutnya Dipresentasikan Itu Untuk Tugas A Tugas A Silahkan Nanti Untuk Kelompoknya Siapa Bisa Didiskusikan Satu Kelas Kemudian Untuk Kelompok Dua Atau Yang B Soal Pertama Jelaskan Prinsip Membuat Media Pembelajaran Poin Dua Jelaskan Apa Tujuan Media Dalam Transfer Pengetahuan Poin Tiga Buatlah Komik Yang Menceritakan Tentang Sistem Sistem Indera Sama Kriterianya Tiga Tiga Sampai Lima Lembar VS Hasilnya Dipresentasikan Nanti Di pertemuan Berikutnya Untuk Kelompok Tiga Atau C Soalnya Ini Sama Juga Ada Tiga Jelaskan Manfaat Menggunakan Media Pembelajaran Yang Kedua Sebutkan Dan Jelaskan Macam Media Berdasarkan Pembuatannya Yang Ketiga Buatlah Komik Yang Menceritakan Tentang Simbiosis Pada Makhluk Hidup Faham Tiga Soal Kemudian Kelompok Empat Atau C Maaf D D Sebutkan Dan Jelaskan Macam Media Berdasarkan Sifatnya Yang Kedua Jelaskan Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pemilihan Media Pembelajaran Yang Ketiga Buatlah Komik Yang Menceritakan Tentang Virus Tiga Sampai Lima Lembar APS Itu Teman Teman Nah Untuk TPS Tadi Nanti Kita Akan Share Ulang Share Ulang Di Psikologi Nanti Teman Teman Kita Kasih Kode Aksesnya Kemudian Nanti Soalnya Ada disitu Biar Lebih Jelas Lagi Nanti Silahkan Dibaca Di Psikologinya Nanti akan Kita Share Di grup WA Masing Kelas Kemudian Ada pertanyaan Ini Coba Perhatikan Teman Teman Mengapa Perlu Berinovasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Ada yang Tahu Kira-kira Apa sih Jawabannya Mungkin Mungkin teman-teman Sudah Mengikuti Kemarin PLP PLP 1 PLP 2 Apa yang Teman-teman Dapat dari Kegiatan PLP Apakah Ada Inovasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Saat teman-teman Observasi Di kelas Observasi Gurunya Oh Ada yang Berinovasi Ada yang Tidak Oke Jadi setiap Guru itu Memiliki Cara Tersendiri Dalam Mengajar Tapi kalau Guru yang Bagus itu Pengajar yang Bagus Pendidik yang Bagus itu Selalu memiliki Inovasi Setiap Waktu ya Biar Tidak Membosankan Biar Tidak Jenung Terkadang Misalkan Belajar Di kelas Kemudian Minggu depan Kita Keluar Kelas Sambil Refresing Melihat Halaman Sekolah Melihat Taman Sekolah Seperti itu Jadi Ada yang Tau Mengapa Perlu Berinovasi Dalam KPM Oke Kita Cek Jawabannya Teman-teman Teman-teman Pasti punya Jawaban Sendiri Jawabannya Bisa Lebih Bagus Bisa Lebih Berkembang Jawabannya Adalah Satu Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan Maka Perlu Diadakan Inovasi Dalam Kekaitan Belajar Mengajar Tujuan Pendidikannya Harus Tercapai Ini ya Teman-teman Terutama Dari Kurikulumnya Metode Pengajarannya Model Pembelajaran Kemudian Buku Buku Diktatnya Buku Panduannya Itu harus Direvisi Setiap Waktu Mengikuti Perkembangan Apa Perkembangan Ilmu Pengetahuan Apalagi Biologi Ini ya Misalkan Biologi Selalu Berkembang Ditemukan Hewan yang Baru Merubah Sistem Klasis Kemudian Ditemukan Hewan-hewan Baru Seperti itu Yang kedua Untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa Dengan Berinovasi Maka Siswa itu Akan Lebih Kompetensinya Ditinggi Betul Jadi Siswa itu Lebih Semangat Jadi Ketika Berangkat Ke sekolah Berangkat Menutup ilmu Itu Mereka Sesemangat Ada Bayangan Besok Bapak Atau Ibu Ini Pasti Pembelajarannya Asik Tidak Membusankan Kemarin Habis di Kelas Besok Pasti Di Lapangan Sambil Sambil Praktikum Oke Teman-teman Bisa Menambah Poin Ketiga Empat Lima Dan Seterusnya Oke Untuk Yang terakhir Ini Tentang Tata Cara Pengedahan Tugas Tugas Kelompok Tadi Yang pertama Tugas Dikerjakan Secara Kelompok Oke Kemarin Sudah Untuk Kelompok Kemudian Yang kedua Komik Bisa Dikerjakan Secara Manual Artinya Dikambar Dengan Tangan Atau Jangan Menggunakan Aplikasi Teman-teman Bisa Menggunakan Berbagai Aplikasi Komik Di Playstore Dan Sebagainya Lalu Komiknya Itu Sudah Jadi Nanti Diceritakan Melalui Video Ya Pahal Nami Disini Jadi Teman-teman Nanti Menggambar Komik Sesuai Dengan Temanya Terus Nanti Komiknya Diceritakan Yang ketiga Tugas Dikumpulkan Dalam Format Video Bisa Pakai PPT Bernarasi Video Record IUM Dan Aplikasi Lainnya Hatikan Ada Tiga Setiap Tugas Itu Ada Tiga Soal Jadi Soal Pertama Kedua Dan Ketiga Itu Format Akhirnya Nanti Berubah Video Jadi Teman-teman Menjawab Melalui Video Misalkan Soal Yang pertama Coba Jelaskan Tentang Pengertian Inovasi Media Ini Teman-teman Jelaskan Melalui Video Seperti itu Kalau Menggunakan PPT Bernarasi Berarti Ada Seti PPT Kemudian Ada Penjelasannya Atau Suara Penjelasan Yang Teman-teman Sampaikan Yang Keempat Tugas Di Upload Pada Psikologi Sesuai Dengan Kelas Masing-masing Oke Sampai Disini Paham Nanti Sudah Ada Ruangan Untuk Meng-upload Tugasnya Kalaupun Misalkan Tugasnya Terlalu Berat Kebesaran Maka Nanti Bisa Di Upload Berdasarkan Link Nanti Teman-teman Unggah Dulu Ke Drive Lalu Link Linknya Tadi Di Unggah Di Tidak Tidak Untuk Deadline Tugas ini Yaitu Satu Minggu Dikumpulkan pada hari Sabtu 25 September Tetap Tetap Semangat Insya Allah Kita lanjutkan Pertemuan Minggu depan Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Jaga Kesehatan Jangan lupa Ibadah Oke See you kie Ibadah Hai 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 O Hai 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 Terima kasih.